musik 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 aduh emosi jadi makin gak stabil nih ternyata lebih sulit nyenggirin gilang sama galang ketimbang mas rendi ah ayek kalo kagak digerbang, ya ayek dimari enak ya, punya kerjaan ada kesibukan makanya abang cari kerja juga dong jangan jadi pengangguran begini silele silele kak syilvie kak syilvie semang ya ada kak syilvie sekarang lemah bagaimana kalo kita ke rumah sakit spesialis supaya terdeteksi penyakit pak roza ini kan demi kebaikan bapak juga Masya Allah menghilang ini nanti gak usah ayek jadi gak enak menghilang amal ini nanti sampai sebegitu amat perhatikan penyakit ayek kemana nih pegawai ini oh siip 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 seap kenapa pegawai saya mukanya gak ada yang bening kayak bosnya kayaknya kali ini gak sejahter lah ya gak makmur gak sentosa emang pak eh nyawota aja lagi Kayak tukang para bot keliling Hari ini Kalian semua Saya liburkan Kenapa jadi pada seneng kalau di liburin Pak Reno bilang Hari ini kan terlibur Makanya kita pada seneng Setahun sekali juga belum tentu Ya kecari kalau lebaran aja liburnya Lebaran Maksud saya bukan itu Makanya susahnya begini nih Kalau punya karyawan otaknya otak pabrik KW Orang ngomong belum selesai Sudah dipotong Maksud saya hari ini kalian libur Karena ada acara yang lebih penting Kita mau kedatangan tamu spesial Yang menguntungkan untuk perusahaan kita Nah kalau gitu kalian semua siapin Pokoknya yang terbaik untuk tamu-tamu kita Kalau bisa tuh telpon Catering yang bisa dipesan dadakan Soalnya ada empat orang nih Empat orang penting Yang bakal menandatanganin untuk masa depan kantor kita Empat orang lang Satu orang aja bisa sepuluh miliar Berarti kalau empat orang Empat puluh miliar Luar biasa Ya udah kita siap-siap yuk Pokoknya kita harus beres-beres semuanya Ayo siap-siap semuanya cepet gerak Cepat-cepat Cepat Aduh dulu bentuknya itu Aduh Subhanallah Matahari sudah di atas ubun-ubun Tapi rejeki belum juga nongol Terlalu Bagaimana kita mencari flow ya kalau begini Alhamdulillah Saya ada ide Nih dia Ini saya bisa manfaatkan Badannya kecil Mungil Pasti kita bisa bersama-sama Amasi gendut alias bogel Bahar Gak durang-durang ngapain sih Sini kamu Apasibang gangguin aja kan Bahar Semakan enak-enak Weh Hedap subhan Uang Uang sibuk nih Ayo Abang murah ada tawaran istimewa buat Bahar Apakah Bahar Mau uang? Enggak mau Pasti mau dong Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Hadap-hadapan Gerak Iya Bagus Saya melakukan semua ini Demi kebaikan kantor kita Demi keuntungan perusahaan kita Masa depan kantor kita Dan juga keuntungan saya tentunya Ngerti semuanya? Ngerti Pak Bagus Kalau begitu Nanti kalian tunggu tamu yang datang sini Tamu spesial Ingat Kalau dia datang Kasih kode ke saya Ya Saya tunggu di dalam Ngerti? Siap Pak Bagus Siap Siap Semua siap Siap Waduh Cepet amat Perasaan saya baru masuk ke dalam Sudah datang aja kayak kiriman kilat Yaudah bawa aja ke dalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kenalin Kenalin Om Reno Waalaikumsalam Jadi dia dibikin spesial gini Soalnya katanya Tamu-tamu spesial Mau datang Calon penghuni surga Pak Reno Ente memang orang Ente memang orang baik Amin Nah Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Hari ini kita kedatangan tamu spesial calon pekuni surga Yang mudah-mudahan akan memberikan kita kedamaian dan juga kesuksesan di bumi dan di surga Gak, aduh udah kelamaan, skip-skip aja bagian gak penting, langsung aja ke kesepakatan tender, cepat Kesepakatannya telah ditandatangani pembagian keuntungan perusahaan Om Reno Untuk menyumbangkan 50% kepada pondok pesantren yang baru saja dibangun Pak Reno, ente lagi senang pak Ini biasanya lagi senang banget Pak Ustaz, iya gak? Pak Reno, Pak Otot kejangkanya berpikir sehari-hari Sarap kejangkanya berpikir sehari-hari Santai, santai Yuk kita santai agar tulip tidak tegang Yuk kita santai agar sarap tidak tegang Tangan di atap Iya 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 Tantai lho Otot kejangkanya berpikir sehari-hari Sarap kejangkanya berpikir sehari-hari Sampai ya suaranya banggur Santai Santai Tantai 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 Yuk kita senai agar otot tidak tegang Oke Alhamdulillah hadirin Begitilah satu buah lagu dari kami berdua Dan Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk itu Saya mohon partisipasinya Untuk kami berdua Terima kasih Oke man Alhamdulillah Masya Allah Ibu luar biasa Asik asik Pegang tangan kanan yang bagus Nah ini buat om ya Oke satu Dan ini buat kamu Kemudian Ini buat aku Nah ini buat kamu Ya Wah Nggak beres nih saya Kamu masih anak kecil Nggak boleh pegang om banyak-banyak Ya Kamu yang ini Bahar Bangguran Bahar Ternyata begini ya Kelakuan bangguran di belakang kita semua Abang maaf hati anak kecil Bahar Kenapa bang Kalah pamor Amarna kecil ya Iya Udah nggak laku ya bang Hah Masya Allah Bung Rohman Dari mana Bung Rohman datang ya Bikin saya terkejut saja Maaf Bung Rohman Saya tidak mengajarkan Atau menempatkan Bahar Tapi itu kemauan dia yang mau kerja sama saya Masya Allah Bahar kan lagi kerja Kasian babi lagi sakit Abang kan nggak kerja Biar bahar yang kerja Hah Hakit Bahar Lu ngeledek abang lu kayak gini Bung Rohman Maaf saya tidak mengajari dia untuk mencari nakab bersama saya Tapi itu kemauan dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Si Bahar kok ngomongnya gitu ya Bener-bener tuh anak doang Bang Bang Bisa sabar aja ya Si Bahar kan anaknya emang kayak begitu Ngomong sih anak udelnya Sakit sah Bila anak apa si Bahar kayak gitu Dasar anak jalanan Kamu hargai uang banget sih Masa keuntungan proyek baru disedekahin Yang bener aja Aduh emangnya gampang apa nyari duit Dasar galang on Bersedekah Sikap yang mulia Dan hartanya Karena bertambah-tambah Eh stop Saya udah kebanyakan sedekah hari ini Tuh lihat tuh Sedekahnya apa yang bikin perusahaan mau bangkrut Cari lagu yang enak Masya Allah Nah Bahar Kalau begitu kita ganti lagunya dengan yang sedih Wasik Kalau sudah tiada baru berasa Bahwa kehadirannya sungguh berharga Sungguh berat aku rasa kehilangan Lagunya kena banget hati-hati Gerti banget lagunya Masya Allah Gara-gara digalang sih nih ya Berantakan semuanya Masa keuntungan proyek Mau sebagian isisin Buat nanti asuhan Yang bener aja coba Masya Allah Innalillahi Oh mom Harusnya terus nih Kayaknya gak ada yang punya duit ya Eh butuhnya gentut Jangan sembarangan ngomong loh Kau tau banget si anak kecil juga Tau gak Kebanyakan sedekan yang bisa bikin saya jadi makrot Musibah Innalillahi Bang Renlo Kalau saya boleh tau musibah apakah itu Apakah kira-kira itu kebakaran Bukan Kebanjiran Bukan Atau kemalingan Bukan sedikit lagi Sedikit lagi Sedikit lagi Kecolongan Bukan Satu suku kata Kerampokan Bukan Nah udah kelamaan Jadi apa ya Ini sebuah gara-gara si galang Kenapa Si galang masa Keuntungan proyek Mau dikasih semua kebonok pesantren Sedekan kebanyakan juga bikin perusahaan Jadi bangrut kan bang Masya Allah Terlalu Berarti dia tidak tau Apa itu makna daripada sedekah Bersedekah Sikap yang mulia Dan hartanya Stop 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 Saya gak percaya Saya gak percaya Sudah pergi 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 Satpam Satpam Bang Bang Sembilan bang Bang Sembilan sepatunya Kok kagak ada yang pake pantopel ya Wah Salah ngetem nih gue Perempuan seperti kamu memang langka sih Langka Lo kira gue dinosaurus Loh sih Kamu jangan marah dong Aku cuma bercanda Maksud aku langka disini Perempuan seperti kamu Solehah Mandiri Jaman sekarang tuh udah jarang sih Aku serius Eh Gue kagak bakalan kemakan sama bujuk rayu lo Syah Kamu jangan suut zon dong Niat aku kesini kan baik Aku cuma kepengen deket sama kamu That's it Deket Gue oh gak deket sama lo Apalagi kalo lo ngedeketin keluarga Gue ya Pake bawain makanan segala Ih Keluarga gue tuh masih punya harga diri tau Weh Syah Tadapaan nih Muka lo ngurem gitu Ada masalah sama gilang Oh kagak Kagak pape Mungkin lagi sensitif aja gue Kagak pape Gue pergi dulu ya Syah Syah Aku anterin kamu pulang ya Oh gak 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 usah Lo tenang aja Lo anteng aja disini Syah Biar gue anterin lo Lo pasti seneng kan Kayak biasanya Ketaman biasanya Kita makan baso Yuk Tau aja lo lang Yaudah yuk Yalah gue Syah 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 Sama Terry Aisyah bisa dikirin Cuma sama hati Kayak gue Syah Eh Syah Eh Nape lo berhenti Ada yang ngetinggalan Mau gue balik Gue ambilin Eh kagak Gue tiba-tiba kepikiran Nama babe gue Di rumah Pandi rumah Cuma ada babe Mama gue Kalau babe gue Kalau babe gue tiba-tiba Kena ape-nape Yang menolongin Si ape Kalau gitu Ayo temenin Lu ya Kagak babe Sebentar aja Cuma sampai Abang-abang lo dateng Temenin babe lo Kagak usah dah Eh Udah Kagak usah gue bisa sendiri kok Gak, gapapa Lo kerja aja Udah kagak usah mikirin gue ya Gak, gue serius Berlian aja Assalamualaikum Gak, gak, gue gapapa Syah Syah Baru aja gue ngerasa menang Gagal juga Dasar sih galang Anak jalanan Mana kontrak Udah ternyata tangan lagi Terus gimana dong Bisa bangkrut Kerut-kerut Ini perusahaan Dasar anak jalanan Gak tau diri Waduh Si Oon tuh Mukanya kayak orang mau curhat Waduh Om Reno Om Reno Sebelum dicurhat Kau ninggal kamu Kita anggap deh Om Reno mau kemana sih Buru-buru banget Kan Sylvie pengen curhat Om Reno Sylvie bingung Kenapa ya Bang Usain gak pernah Mau nerima cinta Sylvie Padahal ya Sylvie tuh udah berubah Buat dia Demi dia Sering ke Mushola Mudah nutup aurat Terus jagain kotak amal Di Mushola Padahal juga Sylvie mukulin beduk ini Di Mushola Tapi kenapa Bang Usain masih dingin Sama Sylvie Om Reno Kok ada seorang ngorek sih Om Reno Kenapa sih Om Reno Om Reno Nggak sih Fekicurhan Nggak ngedongin cerita Timun emas Biasa aja kali Aduh Om Reno Ya Allah Lagian sih Om Reno Malah tidur Om Reno Tuh Sylvie lupa kan Sylvie sampe mana tadi Suara orang kismin lagi nyanyi Itu bukan lagi nyanyi Itu lagi nangis Jangan aja Barunya saya sakit air Ternyata ada orang yang lebih susah Tuh lihat orang kismin Ini gak jauh-jauh dari masalah Waduh Om Reno, Om Reno lupa ya Masalah kita tuh lebih besar Daripada orang kismin itu Om Reno kan juga punya masalah Lebih gaswat lagi Oh iya Masya Allah Kenapa mereka menangis Ternyata Pangisan orang kaya dan orang miskin itu sangat sama sekali Sama-sama melakukan air mata Terlalu Tapi Bahar Kalau mereka bertiga itu kita gabungkan jadi satu Tentunya bisa menjadi vocal group Atau backing vocal kita Bukan begitu Bahar Pak udah gede gitu Kenapa nangisnya kaya korok gitu ya Pak Terlalu Bagaimana kalau kita hibur dia Iya Oke Kita mulai Yes Oh Tiada berguna Hidup di dunia Kalau tak berharga Ha Terlalu enak juga kita ganti dengan dua Tidak ada berakhir Hidup tanpa diri Terlalu enak juga Tidak ada berakhir Dari katusang lagu Baru kali ini yang tepat buat kita berdua Terlalu tersingat Dari putus asa Tidak mawarna takutnya 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 Oh, Bang! Kenapa berhenti lagunya? Orang lagi nikmatin juga pake berhenti-berhenti lagi lagunya Sibli udah dulu Ntar terusin lagi Oh iya Alhamdulillah Itu lagu andalan saya Dan sekarang saya tinggal minta bayarannya Hah? Bayarannya? Aduh lagu juga belum selesai udah minta dibayar Gimana sih? Satu lagu biasanya kalau sama orang-orang 10 ribu Hah? Karena ini sama berdua jadi 20 ribu Waduh makin mahal aja lagi Udah ah Kasbon dulu Nyanyi lagi aja udah cepetan Kasbon Iya Terlalu Ayo lanjut Kasbon bahar Sibli Kok suara musiknya makin jauh? Enggak Masih ada kok Enggak ada suaranya di hilang nih Hah? Wah Waduh Dimani ya? Kemana orang yang nyanyi? wuuu orang kaya masak kaspon wuuu oh si itu yang belagu ah orang kismin aja belagu wau wau udah kismin jelek lagi wuuu seledekin lagi wuuu gak habisnya geledekin deh wuuu tak pernah terfikir sebelumnya hidup tanpa nyatakan muda takkan pernah ada damai di jiwa damai di hati karena dia semua menjadi indah bersama dia yang kuat lebih semua karena dia hidup menjadi indah bersama dia yang ku pastikan hidup penuh cinta semua menjadi indah bersama dia yang kuat lebih semua karena dia hidup menjadi indah bersama dia dan ku pastikan hidup penuh cinta ini proposal untuk minta sumbangan bagiin yang bener emang ada dermawan yang mau kasih sumbangan banyak buat kita kira-kira dia bisa bantu gak bikin balai warga kalian tenang gosah khawatir dermawan satu ini orangnya baik banget kalian minta apapun minta duit berapapun pasti dikasih sama dia emang baik orangnya adih papa pilkada belum mulai dukungan masa udah dicari aja papa ambisi banget sih buat mimpin ibu kota siapa mau ikutan pilkada barangan aja lah terus ini papa ngapain nyari dukungan masa kayak gini gak mungkin dong papa mau ikutan demo buat kenaikan bbm sil kamu bener papa lagi ngumpulin masa untuk ikut pilkada papa lagi dukung om reno untuk jadi gubernur jadi gubernur lagi iya emang om reno gak kapok apa kalau gitu sirubi bantuin gak pah boleh boleh kamu ikutin kumpulin masa ya kumpulin tuh satu rt satu rw kalau perlu satu kota kamu kumpulin bilang om reno mau bagi-bagi duit oke 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 siapa sirubi pergi ya siap hahaha orang kalian mau ngumpang ini ya Pak reno ya pak pak reno ya pak pak reno pak reno maaf pak reno mohon bantuan sumbangannya pak untuk kaya kumbangunan wasi umum di kabukami pak wasi umum iya pak terus saya juga mau minta sumbangan buat beli motor pak ini enak bener minta beli motor sumbangan gak sekalian aja minta beliin rumah sama beli mobil lagi iya siapa yang mau nyumbang sih usaha dong kerja hari gini minta sumbangan ngaco eh ini jangan merubung-merubung gini kayak alarm aja ngapain sih kalau gak fan sama saya tuh satu intertip ntar saya kasih ternetangan sama foto-foto bareng murah kok cuma 25 ribu sekali foto tolong lah pak sumbang saya saya kan pengen kawin lagi pak emang sekarang udah kawin berapa kali bu udah tiga kali ini yang keempat pak berarti ibu bukan poligami dong poli andri ini saya gak dukung mending nyumbang ke saya pak bakal usaha modal jual kerupuk ya kerupuk jengkol gitu pak kerupuk biar setiap hari bapak saya kirim kerupuk jengkol deh waduh kacau bisa kisut muka saya emang kerupuk jengkol lagian siapa yang dermawan siapa paleo malah sih jangan beli dong pak katanya perusahaannya dapat untung besar masa gak sisa dekat sedikit gak mau sih udah saya gak mau jangan gitu dong Ren katanya mau nyumbang saya doain deh mudah mudahan perusahaan kamu tuh maju biar bisa langsung disumbangin sama si Galang hahaha ini sumbernya nih Raja kecepongkut ayo kejaran ayo kejaran wah wakman terlalu mereka ingin bong reno dimana kamu bong reno sebelah sini pak masya Allah kenapa di muka bong reno itu banyak bintang bertaburan begitulah muka orang calon penghuni surga bang kenapa kamu lari tidak liat-liat saya seperti anak kecil saja bala saya sampai tujuh keliling yee kenapa jadi nyalain saya lagis itu ngapain sih pakir di tengah-tengah jalan memangnya saya ini angkot udah minggir saya harus kejar bapaknya kecepongkut tidak bisa kamu harus minta maaf dulu dengan saya kalau tidak saya jaga minta maaf enak aja itu yang salah saya suruh bintang binggir salam ini saya juga bawain beberapa vitamin untuk pak rozak supaya tetap fit dan selalu sehat makasih bang iya cuma babu doang bulan-bulan mama lu kagak boleh begitu kebiasaan lu ha gak mungkin lah abang lu pas ngebahat nih abang bawain makan empat sehat lima sempurna wih stop 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 gak boleh dimakan pasti ada apa-apanya nih im im reksa im siap bang wah wah kagak bener nih barangnya bang ini ada unsur-unsur cari muka bakal ngedapati a isah abang udah duga itu bener sekali im ini makanan pasti ada apa-apanya hehehehehe lo iman lo im lo kenapa sih berdua lo ngaco lo tapi bener aman lu tiye bukana terimakasih malah curi gen kagak-kagak udah berangkat sana udah berangkat sana gini masinim udah lah lupa ke dalam gak ye maaf ya bang ya gak paham lu pak anak-anak haaa 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 keman larinya tuh mas Randy cepet banget larinya kayak tikusgot haaa haaa waduh galang saya gak bisa diemin galang di kantor nih bahaya bisa-bisa kantor disumbangi nanti aduh bisa ngantor di tenda haaa silvi waduh silvi ngapain bopasukan nusantara haa mode mau BPM kan silvi mau ngebantuin om Reno Bapak-bapak, nah ini dia yang namanya Om Reno, tampaknya lumayan kan? Nah, ini dia yang jadi calon gubernur kita nanti Jangan lupa ya, dukung Om Reno, nanti dia bakal bagi-bagi duit buat kalian semua Waduh, gawat nih, jadi gubernur bagi-bagi duit, gak beres nih Om Reno, Sylvie hebat kan? Yaudah kalau gitu sekarang Om Reno atur sendiri aja ya, Sylvie mau cowok dulu, assalamualaikum Waduh, Sylvie! Waduh Bung berani bayar kita-kita berapa? Bayar berapa bang? Beta punya masa banyak, ya? Iya, iya Beta bisa kerangkan masa untuk pilih Bung jadi gubernur Waduh, Beta juga tidak tahu, Beta juga bingung harus bayar berapa Beta gak ngerti Dari mana yang ente susah jadi dukungan? Tenang, ji Anis semuanya bisa atur Widih, yang ini asik nih Belum pergi haji, ji dipanggil haji Tenang aja ji, ntar saya berkatan kau sendiri, gak usah dibayarin Persatuan pengemis seluruh ibu kota siap dukung Pak Reno Asal Wan Viro Gak usah diomongin kalau masalah pengemis mah, udah kelihatan bajunya copang-camping Gak usah diundang juga datang sendiri, yang penting ada uangnya kan Lagian siapa yang mau jadi gubernur? Saya gak mau ngurusin kota nih, udah rempong begini nih urusannya, ntar dia mau terus saya lagi Gak mau, udah, pergi, pergi, pergi Silvi dipercaya, udah pulang, 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 pulang Eh, sembarangan aja inti ngomong Emang aneh kesininya gak pake ongkos? Iya gak, ialah Bener tuh, kalau gak nemui bapak, seharusnya jam segini saya sudah ngemis dapat uang 100 ribu Waduh, gak kawat nih urusan nih Baya, ayo, 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 ayo Mobil ma предлож! Hai, hai, hai Hai, hai Aizri Eh, dateng-dateng manyun Napih, kayak lale kena pancingan aja Lale kena pancingan? Waduh, jelas abamu menggurusut kayak gini Thuh, gara-gara si tengil tuh Dateng lagi dia ke rumah Tengil siapa ya, bang? Itu sah, pujangan hati lu, gilang si tengil. Dia ke rumah, ngapain? Bawa makanan buat babe, bawa obat buat babe. Waduh, kok gitu sih? Maksudnya apa itu? Dia carmu, cari muka di depan mama babe. Supaya dia dapet restu buat deketin lu. Masa lu gak tau? Wah, bener-bener tuh ya itu orang. Punya apa sih? Udah, sekarang lu udak dia. Lu bawelin, lu semprot, kasih peringatan. Jadi orang, jangan songong. Aise mau samperin nih sekarang. Abang, tunggu sini ya. Jagain semiran Aise. Kalau ada yang minta disemir, tolong disemirin. Hahaha, beres lah. Hahaha, semir, 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 semir. Kenapa jadi gue yang nyuruh nyemir? Nah, itu dia. Eh, Syah. Maksud lo apa bawain obat sama makanan buat babe gue? Mau lo apa sih? Hah? Obat, obat apaan? Kak, gue usah bela gepilon dah lu. Gue bilangin ya, lu jangan coba-coba ngambil hati orang rumah. Kagak ngepek deh gue. Lah, Syah, apaan sih dateng-dateng marah sama gue? Lah, siapa yang ke rumah lo? Eh, gilang. Kagak usah ngeles deh lu, Bang Oma udah cerita semuanya. Eh, kok gilang sih? Gue galang. Yang bener lu galang? Iya, galang. Eh, mau nyalain-nyalain aja lu. Kalau dari cara ngunginnya sih, iye. Wah, lagian lu sih. Mentang-mentang udah kerja di kantoran. Bajunya rapi begitu. Mana bisa gue bedain gilang sama galang? Ah, walaikom. Eh, walaikom salam. Udah gitu doang. Kayaknya udah aman nih. Lagian siapa mau jadi gubernur sih pakai dikejar-kejar. Balang lu! Balang lu! Balang lu! Balang lu! Balang! Edam kohonan jalamu! Balang lu! Balang lu! Balang lu! Balang lu! Berhenti! Kuali cucur! Pakai yang hanya di depan muka orang lagi! Balang lagi nyanyi. Malah tos banget nih, cocau! Udah stop! Berisik! Jangan diterusin! Wahai orang tua! Ada apa engkau gerangan? Bermurang duanya! Nggak usah ikut campur urusan dewasa! Lagian ngapain nih? Tuh! Pakai seragam kayak burung hantu! Udah pergi-pergi-pergi! Bayar dulu dong! Nggak-nggak! Kan engkau denger suara banget! Kalau kamu nggak mau pergi, saya yang pergi! Hah? Waduh! Terima kasih mbak! Selamat pagi! Selamat pagi bu! Selamat pagi bu! Selamat pagi bu! Selamat pagi! Ada yang bisa saya bantu? Nggak usah! Saya mencari galang! Pak galang lagi keluar bu! Lagi menyerahkan sumbangan! Sumbangan? Iya bu! Karena di kantor kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali, Pak galang berinisiatif untuk memberikan sumbangan! Dan kami semua sangat mendukung sekali bu! Kami bersyukur sekali bu! Sejak pak galang kerja di sini, Dia itu sangat membantu kami! Ternyata pak galang itu sangat ringan tangan sekali ya bu! Oh ya! Subhanallah! Mana dia? Enggak adik! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ya lu kaget! Subhanallah! Aisyah! Semakin lama, Kalau saya perhatikan kamu semakin cantik sekali! Tolong ngegombalin ayah! Kagak malu sama umur! Astagfirullahaladzim! Kenapa dia bawa-bawa umur saya? Maaf, Nana Aisyah! Saya ini hanya mengagumi Nana Aisyah! Tapi kenapa Nana Aisyah marah? Bukannya senang! Kalau dia itu sudah baik hati sama Anda! Ya iyalah! Ayah itu lagi marah, lagi kesel sama si Gilang! Dia dateng bawain obat makanan buat babi sama ayah! Maksudnya apa ya coba? Saya tahu sekali! Ya, ya maksud ayah kan Pak? Pasti Nana Aisyah itu sedang kena penyakit malah cinta! Hahaha! Kalau cinta! Nana Aisyah, tapi gak usah khawatir! Bang Burhan Satria Bergitar, ada obatnya! Apa itu? Dan ah mari berdendang kita berdendang Gembira Ria, Gembira Ria Dan ah mari berdendang kita berdendang Gembira Ria, Gembira Ria tenyapkan rasa gelisa mana dia Aisyah tenyapkan rasa Masya Allah saya ditinggal pergi saya kirain mau dapet uang ternyata malah tidak dibayar ya terlalu Wah sedih eh saya mau ngomong sama kamu Hai eh kenapa ya saya kasih tahu sama kamu ya jadi orang tuh jangan so baik kamu aja masih belum jelas besok mau makan apa sosokan bantu orang lagi maksudnya apaan nih Iya kamu tuh nggak perlu nyumbang justru kamu yang butuh disumbang kalau siapa yang nyumbang orang duit kantor ayah cuma nyalurin doang bilang aja kamu tuh mau tampil ya kan supaya semua orang ngeliat kalau kamu orang baik padahal cuma topeng supaya dapet simpatik orang-orang serai Bang mau ngomong apaan yang penting ayah bukan cowok yang ambil hati orang tuanya si cewek setelah ditolak eh maksud kamu ngomong itu apa Aisyah ngomong kok sama ayo Hai cari Naisya tuh eh saya belum selesai bicara gimana Be habis minum obatnya dari Bang Gilang ya Alhamdulillah Roh padahal gue baru minum sedikit deh bagus nih obat nih segeran gue Alhamdulillah Be tapi Saro heran deh Be kenapa ya si Bang Gilang itu tiba-tiba baik sama kita Mak Mbak Be jangan percaya sama dia dia baik punya maksud lain sama keluarga kita terus sembarangan loh kalau ngomong nggak boleh lo berperasangka buruk kayak gitu Be ayo ayo bukannya perasangka buruk Be tapi ayo udah kenal gimana belangnya dia ayo udah tahu Hah eh Oman lu ada masalah apa sih Bang Gilang kayaknya lu kagak suka banget sama dia gimana kagak suka Mak gini loh Mak dia ngebaikin emak sama Babe punya maksud dia mau dapetin restu dari Mak sama Babe sepedia bisa ngereketin Aisyah padahal Aisyah di macem-macem ini sama dia Astagfirullahaladzim Rahman istighfar lu Demen banget sih lu sojan sama orang aja Eh Ban udah sana lu ambil udu sholat lu Sholat dua kan udah Be sholat tobat Ape cipu yang mati nguduk Sono Widih hehehe cuuk Buah hehehe Gimana sih om gimana sih galang om yang kehilangan keuntungan kenapa muka kamu yang manyun Hehehe Om gitu aja gak ikhlas Om yang namanya perusahaan kalo rajin sedekah insya Allah rezeki itu nambah Gitu aja gak ikhlas Waduh hehehehe Siapa yang gak ikhlas Oma ikhlas nyumbang segitu doang buat oma kecil Rencana om nih tahun 2014 setelah pemilu Om menyumbang keuntungan perusahaan seratus persen dari keuntungan Om serius Iya lah masa gak serius Tapi permasalahannya bukan itu galang Yang jadi masalah buat om itu Kenapa kamu ngambil keputusan gak ngomong dulu sama om Om itu kan bosnya Gimana sih Eh Buah hehehe Cipu buah hehehehe Gini Ih hehehehe 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 Gini Pasti kamu lagi ada masalah ya kan Om tau persis Soalnya om dulu hampir aja kuliah di fakultas psikologis Jadi om tau persis bagaimana Muka-muka orang yang lagi dikejar-kejar utang Orang yang habisnya kejar-kejar maling Orang yang dikejar-kejar masalah Orang yang lagi kejar tayang Om tau semua Semua itu curhat sama om Kenapa kamu enggak Keponakan sendiri Curhat dong sama om Kasih tau dong lagi ada masalah apa Biasa tuh om Hmm Si Gilang Hah Gilang Kenapa lagi tuh anak Masa dia tiba-tiba marah-marah sama galang Galang sampai bingung Dia maunya apaan Masa dia bisa bilang Kalau galang ini bermuka dua Waduh Suka jari-jari buka sama orang lain Hah Emang galang salah apaan enak Jangan-jangan lain Dia ngomong begitu Iya Untung aja sih Masih dibilang bermuka dua Coba kalau dibilang bermuka tiga Tanggung kan Satu, dua, tiga Harusnya empat Apaan sih orang lagi serius juga Kamu pasti enggak salah Om tau persis bagaimana sifatnya si Gilang Sini om pasti tau Kamu tuh jangan pernah deket-deket sama si Gilang Dia itu berbahaya Dia itu bermuka domba Bermulut buaya Bisa kamu kan Berbeda Biasanya juga ada serigala Berburu domba Ini dia itu Bener-bener konglet orang itu Boleh pengen dimakan sama dia Termasuk om Termasuk mami Termasuk om Randy Apalagi kamu kembaran Sebisa-bisa kamu ditelan sama dia Gak pake dikunyah lagi Dilepahin lagi Ditelan lagi Dilepahin lagi Ditelan lagi Udah dipikirin baik-baik Om keluar dulu sebentar Kita tuh jadi pacaran kan ya? Kalo masalah tuh mani belum kepikiran Hei Hei Lu berdua mau ngamen Atau ngusir pelangan gue? Mak Babes Roma dikerja lagi